Intro Selamat pagi buat kita semua Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu PGW serta peserta didik yang saya kasihi Sebelum kita memulai akan kegiatan belajar manajer kita hari ini Saya mengajak kita semua untuk sejenak menundukan kepala dan bersatu Satu hari ini dibawa tema saling menarik lain Bapak Ibu dan peserta didik yang saya kasihi Di tengah kehidupan kita yang semakin modern dan saling terhubung Penting bagi setiap kita untuk memahami dan menghargai Perbedaan dalam kehidupan kita di sekolah maupun masyarakat Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan Menjadi kunci utama untuk menjaga keharunisan dan perdamaian Antara satu dengan yang lain Saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap orang Dalam menjalani hidupnya Setiap orang memiliki latar belakang Budaya dan keyakinan yang berbeda Sebagai manusia Kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut Sebagai bagian dari kehidupan yang menghormati Di saat kita saling menghargai Di saat itu juga kita menghormati pilihan dan keputusan orang lain Serta membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri Tanpa campur tangan Saling menghormati adalah sikap yang sama pentingnya dengan saling menghargai Saat kita menghormati seseorang Kita menunjukkan penghargaan dan hormat pada dirinya Dalam kehidupan di sekolah Hal ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi Seperti dalam diskusi kelompok Berbicara dengan teman kita Dan berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau lebih muda dari kita Saling menghormati juga Berarti tidak melukai perasaan orang lain Dengan perkataan kasar yang kita ucapkan Ataupun tindakan yang tidak sopan Tidakala pentingnya Saling memaafkan juga menjadi faktor utama Dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidup Namun Yang membedakan antara orang yang bijak dan yang tidak Adalah kemampuan untuk meminta maaf Dan memaafkan kesalahan Saling memaafkan bisa menjadi kunci dalam menghormati konflik Atau perselisian yang terjadi dalam kehidupan permasyarakat Dalam era digital seperti sekarang ini Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan Menjadi lebih penting lagi Dengan adanya media sosial dan platform digital Salingkali kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal secara langsung Hal ini bisa memicu konflik dan ketidaksepahaman yang lebih tinggi Oleh karena itu Penting bagi kita Untuk selalu bersikap bijak dalam berinteraksi dengan orang lain Terutama dalam media sosial Bapak ibu dan peserta didik yang saya kasihi Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan Bukan hanya penting dalam kehidupan kita di sekolah Tapi juga dalam kehidupan kita di keluarga dan bermasyarakat Sikap ini bisa membantu kita menjadi beruasa yang lebih baik Dan lebih memahami sesama Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan pertemuan Dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat Oleh karena itu Mari kita jaga kebersamaan dan persatuan Dengan saling menghargai, menghormati, dan memaafkan Satu masalah lainnya Demikilah Satu hari ini Semoga Satu hari ini dapat terus mengingatkan kita Tentang pentingnya rasa saling menghargai Menghormati, dan memaafkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memberkati Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!